Udah sama Mbak Isya, sebabnya kita harus bahasa, apa kesannya Rania dan Abel sebagai pemain Kartini sebelum dan setelah syuting film itu? Kartini dulu, Rania. Si Kartini dulu. Kesannya mungkin kalau sebelum memainkan, mungkin Rania hanya tahu sosok Kartini adalah pahlawan emansipasi wanita, gitu aja sih. Tapi setelah memerankan ini, ya jadi lebih tahu aja Kartini itu ternyata depresinya juga banyak banget ya, yang kita tahu gitu loh. Ternyata Rania ngerasain semua gitu ya. Mungkin ketika dia ngajarin anak-anak, dia senang. Tapi ketika ketemu dengan orang tua, dia udah depresi lagi gitu. Jadi kerasain, ush gimana ya ini dulu kalau Kartini. Kalau Rania jadi Kartini zaman dulu pasti kayak, wah udah gak kuat, udah mungkin tabur, gak tahu deh. Iya, iya gitu. Jadi udah, jadi lebih ngerti aja sih. Sesuai gak sih dengan ekspektasi kamu sebelum kamu mengenal sosok Kartini? Mungkin kalau di film ini kan lebih dibahas tentang masa mudanya Kartini bagaimana kan seperti ini. Jadi kalau waktu dia ngajar, ya senang-nya senang gitu. Jadi bukan yang biografi banget sih, tapi lebih ke masa mudanya Kartini gimana. Karena kan ini juga untuk kalangannya anak-anak yang masih kecil, supaya bisa ringan dapetin ini. Karena disini juga sangat mengangkat kisah romansa percintaannya ya. Iya, jadi biar gak bosen sih. Karena gini, aku juga menciptakan Kartini disini juga, apa ya, kan kita tahu dia pahlawan. Tapi yang membuat dia pahlawan kan kita. Sedangkan film ini kan harusnya menjadi Kartini yang dulu, bukan Kartini yang sekarang. Betul. Jadi bagaimana Kartini yang belum dicap sebagai pahlawan, masih manusia biasa. Oke. Kayak gitu. Jadi ini aku transfer ke Rania. Kayak gitu. Jadi saat dia pengen bebas, di ruang yang bebas, ya dia harus gak apa-apa ketawa. Dia gak apa-apa lari-larian. Itu yang membuat Kartini zaman dulu dibilang aneh. Kok ada wanita Jawa lari-lari? Kan kalau orang Jawa dulu harus. Kalau orang Jawa kan dulu tertata. Kayak sekolah kepribadian gitu. Nah, dia keluar dari kerakuan itu. Kalau sekarang luar biasa. Ada kan disini menjadi Ning Room. Ning Room tuh cuma perempuan Jawa biasa aja. Yang kerjaannya di rumah tuh cuma di dapur, masak, kayak gitu-gitu aja kan. Orang Jowo. Oh, Jowo. Enggak boleh belajar ya. Tapi katanya dia hebat loh. Kamu selama seminggu bener-bener mencoba untuk menjadi orang di desa itu ya. Iya, jadi kita kayak dimasukin butir dulu. Terus kayak kemana-mana gak pakai sendal. Bener-bener kayak rakyat Jelata dulu tuh emang gak boleh pakai sendal. Seperti apa sih kehidupannya gitu ya. Iya gitu. Terus pagi-pagi mesti nyalain tungku. Tungku dulu. Tungku lagi terus gak ada APE gitu. Gak ada update Instagram gitu. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh update Instagram. Di situ gak ada signal. Gak biasa. Ini masih ditonton. Karena memang kita selama ini taunya Kartini aja. Tapi tidak tahu seperti apa dia sebelum menjadi seorang pahlawannya. Kita akan lihat. Tapi ini juga katanya seorang pahlawan juga. Kartinian juga. Siapa kira-kira kita lihat? Ini dia. Gue gitu. Aduh udah hidup dikit-pahlawan. Aduh panas. Panas banget ini wang Kai. Gak ada sendal apa. Baca-baca Ada surat untukku Iya John, lu apa henti, John? E-nya gak di kuping saya Kenceng banget Lagian acting gitu banget Sampai cacau jatuh Kita harus Aduh tapi susah banget ternyata actingnya Ya ampun, liat nih kaki gue kapalan nih Tangan bener-bener Buat pemain-pemain dari Surat Cinta untuk Kartini Top banget, salut banget Ternyata kalau kita jalanin susah banget ya Susah banget, gak gampang Apalagi perannya kamu yang di-print oleh Cikko Jericho Iya Dia bener-bener harus Mereka semua juga harus syuting tanpa menggunakan alas kaki Apalagi Kartini itu kan kayaknya auranya itu Anggup, smart Cantik, cocok sama saya Tadi saya lebih ke kayak jijik gitu Pokoknya hebat dan kita harus tepuk tangan buat mereka Sukses ya Selamat cinta untuk Kartini Keren Bye Ini kaki gue Ini buku siapa lu pinjem? Bi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya